Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya Yusi bagaimana kabar teman-teman semua pada hari ini semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebaikan pada kita bersama baik teman-teman pada hari ini kita akan melanjutkan belajar mengaji kita ya tentunya belajar irama ya hari ini apakah teman-teman sudah mengulang-ulang nih belajar irama kita sebelumnya insya Allah sudah ya nah dimana kita sudah pernah belajar berbagai macam irama ya ada irama bayiati ada irama ros ada irama nahawan ada irama jiharka dan hijas ya nah tentunya kita menggunakan rumus-rumus nada ya sehingga kita mudah untuk mengingat irama-irama tersebut nah kali ini ini khusus ya untuk pemula pada hari ini nah kita coba belajar irama nahawan ya nah menurut kauci irama nahawan ini cukup mudah ya untuk dipelajari kita tetap menggunakan tiga rumus nada yaitu ada nada naik nada datar dan nada turun nah untuk menerapkan rumus nada ini teman-teman bisa dimana saja ya bisa menggunakan rumus nada ya atau teman-teman bisa bersinandung ya tetapi tetap menggunakan iramanya seperti itu nah kita coba dulu nah hari ini kita coba irama nahawan ya irama nahawan ada tiga rumus nada namun sebelumnya bagi teman-teman yang sudah bergabung pada hari ini terima kasih tetap belajar dan simak terus ya belajar iramanya kemudian bagi teman-teman yang belum bergabung atau yang mau bergabung silahkan ditekan tombol subscribe-nya dan aktifkan terus lonceng notifikasinya semoga dengan belajar seperti ini bisa membantu kita semua baik teman-teman praktek ya hari ini ya kita langsung praktekkan ke surah al-fil ke surah yang pendek ya ke surah yang ayat-ayatnya pendek ya nah sekarang kita cobakan dengan menggunakan tiga rumus nada nah untuk pemula atau teman-teman yang masih pemula nah jadi tiga rumus nada ini jangan langsung dihitung ya jangan langsung panik ya melihat jumlah ayatnya kalau tiga berarti kelipatan tiga misalnya tiga terus enam sembilan harusnya seperti itu ya kondisi ayatnya tapi kita yang menyesuaikan kondisi ayat yang ada pada al-quran nah pada surah al-fil ini kan ada lima ayat nah jadi pertama kita tetap gunakan tiga rumus nada kemudian yang dua tadi kita bagi saja nada pertama kemudian nada yang terakhir atau nada turun ya jadi seperti itu pokoknya di akhir ayat atau akhir surah ya teman-teman harus menggunakan rumus nada yang ketiga yaitu rumus nada turun ya itu kuncinya ya sekarang langsung saja kita terapkan nada yang pertama naik nada yang kedua datar nada yang ketiga turun nah seperti itu ya nah jadi teman-teman bagi yang pemula silahkan dulu diingat ya dihafal ya rumus nada ini atau disenandungkan nah naik datar turunnya berada pada akhir ayat atau akhir nadanya sekarang langsung terapkan pada surah al-fil kita baca dulu ta'uznya a'udzubillahiminasyaitanirrojim bismillahirrohmanirrohim nada yang pertama nada yang pertama naik nah coba lihat kondisi ayatnya kalau panjang ya kondisi ayatnya diberi variasi iramanya sekarang teman-teman dengar aja dulu ya awal iramanya coba nada yang pertama coba teman-teman alam tera kaifa fa'ala rabbu ka bi as ha bil fil nah jadi ha bil fil jadi ha itu sudah ditekan agak turun ya ha ha fil ha jadi ha itu sudah ditekan tapi agak naik ha bil fil coba lagi alam tera kaif fa'ala rabbu ka bi as hab bil fil nah mudah bukan kemudian yang kedua nada yang kedua datar alam yaj'al ka'idahum fi ta'lil coba alam yaj'al ka'idahum fi ta'lil coba nada yang kedua datar alam yaj'al ka'idahum fi ta'lil baru turun nada yang ke nada yang ketiga turun wa arusala alayhim ta'irun ababil coba wa arusala alayhim ta'irun di ta'irun itu sudah mulai ya ta'irun ababil coba wa arusala alayhim po'irun ababil bil bil pokoknya turun bil ya langsung irama kembali ke irama pertama atau nada pertama ya di ayat keempat nah disini ayat yang kelima seharusnya nada yang kedua ya tetapi karena ada lima ayat berarti langsung nada turun ya nada pertama nada yang pertama coba naik asyik bukan? mengulang-ulang irama yang sama ya ta'umihim bihijaratim min sijil coba ta'umihim bihijaratim min sijil ya kalau seandain teman-teman lupa dengan irama sebelumnya teman-teman harus ingat ya diingat-ingat lagi ujung-ujung irama sebelumnya misalnya ababil ababil ya berarti sambungannya tinggi lagi ya nada yang pertama ta'umihim bihijaratim min sijil nah baru nada yang terakhir ya pada ayat kelima faja'alahum ka'as fim makkul faja'alahum ya langsung diturunkan faja'alahum ka'as fim makkul coba nah gimana gak terasa ya sudah lima ayat ya dengan mengulang rumus nada tiga rumus nada tadi jadi intinya seperti itu teman-teman teman-teman harus mengingat atau menghafal dulu ya tiga rumus nada atau tiga rumus hawa iramanya nah baru diterapkan ke ayat-ayat yang kita baca ya pertama kita baca tiga ayat pertama kemudian baru diulang ayat berikutnya ya kalau kondisi ayatnya panjang gimana kak ya kalau kondisi ayat panjang itu teman-teman harus mempelajari tambahan variasinya ya nah kalau kondisinya ayatnya pendek-pendek seperti ini ya nah teman-teman bisa langsung menerapkan tiga rumus nada tadi yang penting hawa iramanya tetap seperti tiga rumus nada mau ayatnya panjang maupun ayatnya pendek pokoknya iramanya atau hawa iramanya sama ya jadi yang harus teman-teman ingat itu hawa iramanya dulu nah itulah gunanya tiga rumus nada tadi ya jadi mempermudah kita untuk mengingat iramanya nah irama beeti seperti ini irama ros seperti ini ya silahkan bagi teman-teman yang masih pemula dicoba ya ayat ini menggunakan menggunakan irama nahawan ini ini menurut kau uci cukup mudah ya untuk belajar irama nahawan ini karena dulu kau uci belajar pertama belajar irama pertama itu memang irama nahawan ya dulu pas masih mengaji di tpa ya kau uci menggunakan cuma irama nahawan nah karena memang irama nahawan ini yang menurut kau uci mudah bagi kau uci untuk dikuasai seperti itu mungkin tergantung teman-teman yang mana lebih mudah mungkin itu yang dikuasai terlebih dahulu ya jadi itulah belajar kita teman-teman semoga bisa memberikan manfaat bisa membantu teman-teman yang masih pemula untuk belajar irama nahawan ini dan bagi teman-teman yang sudah pasih atau yang sudah bisa irama silahkan diulang-ulangi ya semoga bisa membantu teman-teman juga ayat-ayat yang panjang silahkan dilihat di video-video sebelumnya kita pernah belajar menerapkan irama pada ayat yang panjang silahkan dilihat nanti nah itulah belajar kita pada hari ini tetap semangat tetap istiqomah ya tetap jaga kesehatannya kau sih mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam membaca Al-Quran maupun dalam menyampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh